Intro Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan walta berita PTS tanggal 15 Agustus. Kebakaran terjadi di sebuah rumah warga di Kabupaten Yunlin pada pukul 3 pagi tadi. Lidah api sempat membesar karena bangunan tersebut terbuat dari kayu. Petugas Damkar berhasil mengevakuasi 3 orang, tetapi salah satu wanita berusia 20 tahun dan anaknya yang berusia 4 tahun tetap direnggut maut. Polisi menilai ada unsur kesengajaan dalam kebakaran ini dan anak korban telah diringkus. Truk pemadam kebakaran bergegas ke lokasi kebakaran. Seorang pria berusia 47 tahun bermarga 2, seorang wanita 20 tahun bermarga U, dan seorang anak laki-laki 4 tahun bermarga Liu berhasil diselamatkan di lokasi kejadian. Namun ketiganya kehilangan tanda-tanda kehidupan. Wanita dan anak laki-laki gagal diselamatkan dan tewas akibat luka parah. Rumah ini biasanya dihuni 5 orang, yakni pria bermarga 2 bersama wanita bermarga Liu dan anak masing-masing. Pertenggaran dikabarkan terjadi tanggal 14 malam dan kebakaran pun terjadi tanggal 15 dini hari. Wanita bermarga Liu melarikan diri dan berteriak minta tolong. Sementara putra berusia 33 tahun dari pria bermarga 2 disinyalir melarikan diri dari tempat kejadian setelah menyelut api yang menimbulkan kebakaran. Keluarga ini termasuk berpenghasilan rendah dan menengah. Departemen Sosial akan sepenuhnya membantu untuk proses penyelesaian selanjutnya. Setelah penyelidikan polisi, pria bermarga 2 berusia 33 tahun dicurigai meninggalkan tempat kejadian dan melarikan diri ke arah Kukeng. Ia kemudian meninggalkan mobilnya di sawat terdekat dan naik motor untuk melarikan diri. Namun tertangkap polisi pada tanggal 15 pagi. Selangkaian kasus pelecehan seksual baru-baru ini terungkap di masyarakat Taiwan yang pada akhirnya memisuh gerakan Tagal MeToo. Kasus pelecehan seksual juga sering terjadi pada pekerja migran namun jarang dilaporkan. Karena sebagian besar kolban tidak memiliki bukti nyata sehingga tidak berani melaporkannya dan sebagiannya lagi tidak tahu mau melapor kemana. Dengan dali memberikan uang, majikan mengulurkan tangan dan menyentuh pantat PMI. Segmen drama Port of Lies yang populer di Taiwan baru-baru ini mungkin telah dialami banyak PMA dalam kehidupan nyata. Taiwan sempat digemparkan gerakan MeToo yang meluas di kalangan selebriti dan politik. Sehingga UN Legislatif segera meloloskan revisi tiga hukum kesetaraan gender. Namun ada sekelompok orang di Taiwan yang juga sering mengalami pelecehan serupa dan hanya bisa berdiam karena relasi kuasa antara majikan dan pekerja. Mereka adalah PMI yang kasusnya hanya akan terkuak jika sudah melibatkan pemerkosaan. Untuk pekerja migran tentunya itu sering terjadi ya, terutama ini didominasi oleh pekerja migran sektor informal atau rumah tangga. Seperti itu. Dan walaupun untuk pekerja sektor formal juga tidak menutup kemungkinan adanya kasus-kasus pelecehan seksual. Fajar Pendiri Ormas Ganas menyatakan pihaknya menerima konsultasi kasus PMI yang dilecehkan secara seksual dengan rata-rata dua hingga tiga kasus per minggu. Dan korban pelecehan seksual tidak terbatas pada wanita dan pekerja informal saja. Jadi yang namanya pelecehan seksual pada pekerja rumah tangga tidak hanya menyesar pada perempuan, namun juga ada pada laki-laki. Begitu mengalami pelecehan seksual, PMA harus terlebih dahulu menenangkan diri dan memperingatkan pelaku untuk berhenti. Kemudian PMA dapat menggunakan rekaman suara ataupun video sebagai bukti dan menghubungi 110 untuk lapor polisi. Selain itu, mereka yang tidak bisa berbahasa Mandarin dapat menghubungi saluran 1955 atau saluran khusus perlindungan wanita dan anak 113. Kejahatan penyebaran foto atau video mesum pribadi marak dalam beberapa tahun terakhir. Mulai hari ini, Undang-Undang Pencegahan Kriminal Seksual Pasal 13 mulai beraku. Dan untuk kedepannya, peraku usaha yang tidak menghapus konten foto dan video seksual yang bersifat pribadi dari situsnya, paling berat akan dijatuhi hukuman broker situs. Menurut Statistik Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan atau MOHW, kejahatan terkait foto atau video seksual orang dewasa dari Februari hingga Juni tahun ini mencapai 1.327 kasus dengan jumlah korban 888 orang. 82 persen foto video disebarkan oleh netizen dan wanita menjadi korban utama kejahatan. Untuk melindungi hak dan kepentingan korban video seksual, Yuan Legislatif mengesahkan empat hukum pencegahan kekerasan seksual, diantaranya ketentuan untuk menghapus konten terkait beraku mulai 15 Agustus. Kelak, korban kasus pemelkosaan yang dividiokan dapat merapol ke Pusat Pemerosesan Video Seksual atau NCII untuk segera menghubungi penyedia platform membatasi atau menghapus penerusuran situs. Pajak yang perlu dibayar berpeluang berkulang pada dua tahun mendatang. Berhubung harga barang yang terus melonja kuota pemotongan pajak komprehensif untuk tahun 2024 diperkilakan akan dinaikkan sebanyak 5.000 dolar Taiwan dan angka pemotongan standar dinaikkan 6.000 dolar Taiwan. Sedangkan pemotongan untuk gaji dan penyendang di Faber dinaikkan 10.000 dolar Taiwan. Tingkat pertumbuhan tahunan IHK bulan Juli adalah 1,88 persen, diantaranya peningkatan sektor hiburan, daging, biaya makan di luar, dan sewa kamar cukup terasa. Rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan IHK Januari hingga Juli masih meningkat 2,26 persen, lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu. Karena kenaikan harga belum berhenti, warga berpeluang menikmati pemotongan pajak tahun depan yang akan diterapkan pada dua tahun depan. Selama IHK meningkat lebih dari 3 persen dibandingkan dengan penyesuaian sebelumnya, jumlah pembebasan pajak komprehensif, jumlah pemotongan standar, jumlah pemotongan gaji, tingkat perpajakan dapat disesuaikan dengan tingkat kenaikannya. Hingga akhir Juli tahun ini, IHK telah meningkat sebesar 5,034 persen dibandingkan dengan penyesuaian sebelumnya. Jika dihitung berdasarkan skala ini, jumlah pembebasan pajak untuk pajak komprehensif tahun depan dapat ditingkatkan menjadi 97 ribu dolar Taiwan. Jumlah pengurangan standar dapat ditingkatkan menjadi 130 ribu dolar Taiwan dan bagi yang memiliki pasangan adalah 260 ribu dolar Taiwan. Selain itu, pemotongan gaji dan penyandang cacat juga akan ditingkatkan menjadi 217 ribu dolar Taiwan. Kenaikan pemotongan dan pembebasan pajak tergantung pada perbandingan kenaikan harga barang pada akhir Oktober tahun ini dengan akhir November tahun lalu. Maka saat ini masih terlalu dini untuk memastikannya. Skala penyesuaian juga harus dihitung secara akurat. Hanya dapat dikatakan peluangnya sangat tinggi dan akan diumumkan pada akhir tahun. Banyak orang gemar mencicipi semangka yang menyegarkan di musim panas. Namun, ukuran semangka merah biasa maupun semangka gyok kecil umumnya terlalu besar untuk dikonsumsi sendirian maupun keluarga kecil. Untuk itu, petani di Ciai mengembangkan jenis semangka seukuran softball yang dinalakan miniball. Buah berukuran setengah telapak tangan yang sudah bisa dipanen ini memiliki pola seperti kulis semangka dengan berat yang cukup berbeda. Fari atas baru semangka yang ditanam petani buah dari desa Liuqiao di Kabupaten Ciai ini dinamakan miniball. Petani mengatakan semangka seukuran bisball dengan berat sekitar setengah kilogram ini bisa dimakan bersama kulitnya. Fari atas baru dikembangkan agar masyarakat tetap bisa menikmati semangka meski sendirian. Namun, berhubung jumlah panen yang terbatas, buah ini kini hanya dapat ditemui di supermarket kelas atas atau toko tertentu. Para pemirsa sekalian, sekian waktu berita dari PTS. Kita selagi di lain kesempatan, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!